Kalian penasaran gak sih sama identitas Hunter? Siapa Hunter sebenarnya? Kenapa dia begitu kuat? Kenapa sanggup mengangkat Great Sword segede-gede? Bagong begitu. Kenapa dia selalu diberi tugas yang sulit? Kenapa Hunter itu sanggup one by one dengan Elder Dragon? Kenapa kedatangan Hunter akan mengubah sebuah desa? Dari di dalam berbahaya sampai menjadi aman gitu. Let's go. Kita bahas karena ada teorinya yang menarik. Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Podcar. Podcastnya pemain Monster Hunter yang sering ngekar. Siapa Hunter ya? Sering jadi pertanyaan di kolom live chat, di kolom komen video-video juga. Dan kadang-kadang juga ada beberapa dari kalian yang minta untuk bahas Bang. Tolong dong, siapa Hunter sebenarnya Bang? Coba ada gak Bang ceritanya gitu atau teorinya? Jadi aku sempat pernah tahun lalu ya kalau gak salah itu ngubung-ngubung forum dan data tentang identitas Hunter ini sebenarnya siapa gitu. Atau kita sebagai player ya, dalam tanda kutip itu kita sebagai player. Dan kenapa kedatangan Hunter itu bisa mengubah tempat itu gitu. Datang ke desa Kokoto, dia dikasih misi yang sulit terus dan diutus sendirian aja terus. Dipercaya gitu bahwa dia bisa selalu berhasil gak mati dan bisa mengubah desanya. Minimal menjauhkan dari bahaya lah gitu ya. Jadi gini teman-teman. Konsepnya selalu sama ya. Seorang Hunter, mungkin dia baru datang atau terjebak suatu masalah kemudian singgah di desa itu. Atau datang tiba aja pokoknya gitu. Atau kayak di generasi kelima kita itu emang datang dari dunia lama dipanggil ke dunia baru buat ditugaskan gitu. Sebagai, apa, the fiver. Nah, dan di generasi lain kan juga begitu ya. Dari, dari, maksudnya tergenerasi 1, 2, 3, 4, rata-rata begitu cara mainnya. Terus, salah satu yang mencurigakan juga kok kita itu sering punya akses ngobrol sama kepala desa atau siapapun yang memimpin di desanya. Secara dia kan orang penting. Selain itu juga, kita itu lebih berat kayaknya ya dikasih tugas ketimbang Hunter-Hunter yang lain. Kalian kalau keliling di sebuah desa atau kota, pasti selalu ada tuh Hunter yang mundur-mandir gitu. Yang equipnya tuh, rata-rata tuh kadang-kadang equipnya yang starter lah gitu awal-awal. Atau beberapa yang terkenal kayak Black Hell Hunter, Red Hell Hunter. Jangannya cuma duduk-duduk gitu. Cerita-cerita, minum gitu. Kenapa kayaknya kita yang sibuk gitu ya. Ini di luar gameplay ya teman-teman ya. Jadi kita ibarkan nih dalam cerita itu. Kita posisikan sebagai Hunter itu hidup di situ pada saat itu. Terus juga tugas-tugas penting dari orang-orang yang cukup misterius. Kayak misalnya orang berkerudung merah. Apa? The Red Hood itu kan. Orang berjubah merah. Juga selalu ngasih tugas yang bar bahaya tuh ke kita. Dengan kata-kata kayak I've been waiting Hunter. Aku sudah menunggu. Dan dikasih tugasnya ini. Kayak ngebunuh Alatreon aja. Kayak ini harus ditakuti oleh orang-orang gitu. Tetapi malah disuruhnya kita bunuh gitu. Kok malah kita gitu. Kemudian dia waitingnya tuh buat apa. Artinya selama ini dia udah tau kita dong. Taunya dari mana. Kita kan gak pernah kenalan kayaknya. Kita kan cuma Hunter yang kayaknya tuh ditugaskan nyari duit. Ngebantu desa itu. Ngebantu masalah yang ada disana. Sampai selesai. Terus kok dia selalu tau gitu. Dan di generasi lain gak tau ya. Ada juga atau enggak ya. Posisinya gitu. Terus juga. Kenapa Hunter ini bisa mengoperasikan equipment yang keliatannya tuh sulit. Kenapa kalau jatuh nih ngomongin fall damage ya. Kalau dari tempat tinggi tuh tidak hancur badannya gitu ya. Kenapa sanggup one by one sama monster di saat yang lain tuh dalam party. Ini ngomongin tentang misi desa. Terus kenapa. Apa lagi ya. Tidak ada konsep mati. Tetapi yang ada tuh pingsan doang. Nah dan. Karena seolah-olah tuh kayak kesannya tuh tahan gitu dipukul sama monster. Jadi gini teman-teman. Ada yang ngebikin-bikin teori bahwa Jangan-jangan Hunter adalah keturunan dari orang-orang peradaban kuno Yang merupakan kesatria Apa ya. Kelahiran langka pada zaman dulu gitu. Jadi mewarisi genetika Orang-orang peradaban kuno bagian petarung elitnya. Nah ini salah satu ada yang ngebahas kayak gitu. Jadi di alarsankanku begini. Ini orang terlalu kuat dan terlalu spesial. Bisa menghandle banyak sekali senjata. Bisa mudah sekali terluka. Tetapi juga tidak mati gitu. Dan bisa punya kekuatan dan will Untuk menghadapi bahaya yang di tahap luar biasa gitu. Bahaya tingkat nasional kadang-kadang. Kan elitnya raksasa diutus sendiri gitu. Tetapi pulang selalu victorius gitu. Dan juga hubungannya dengan manusia berjubah merah kan. Atau kelompok orang berjubah merah. Karena kita gak pernah tahu tuh dia kelompok atau satu orang. Jadi kenapa dia bisa tahu gitu. Tahunya dari mana. Jadi diduga memang ngebawa garis keturunan Orang-orang peradaban kuno yang bagian elitnya. Ada juga teorinya begini. Karakter kita merupakan hunter Yang adalah gak terlalu manusia sebenarnya. Jadi bisa jadi merupakan hasil percobaan genetika Di zaman dulu. Tapi kemudian turun-temurannya menjadi kita. Atau player gitu. Nah apa aja percobaan genetikanya kita gak tahu. Karena orang-orang peradaban kuno ini kan selalu ekstrim-ekstrim ya. Bisa ngebantai kusaladaora. Ngebangun tower. Terus isinya kusaladaora sebagai tumbal proyek. Kemudian bikin tower pemujaan. Tapi diisi monster-monster. Aneh-aneh pokoknya. Modifikasi-modifikasi monster kan. Sampai bisa jadi ada subspeciesnya kan. Di frontier tuh rata-rata dibahas. Jadi bukan tidak mungkin Ngeliat mereka tuh yang cukup Apa ya eksentrik apa gimana yang nyebutnya ya. Bahwa percobaan manusia itu bisa dilakukan sama mereka. Soalnya mereka nih Mereka kan bisa ngeburu habis kusaladaora. Itu kan levelnya elder dragon. Mereka bisa ngumpulin banyak sekali monster Buat ditaruh di tower. Itu kalau gak ada main powernya Gimana caranya coba. Gak mungkin cuma sekadar saintis Diturunin ke jalan Ke hutan ke apa Nangkepin monster. Gak mungkin. Pasti ada hunternya kan. Nah gimana kalau ternyata mereka ini Kayak apa ya. Kalau film itu kayak universal soldier gitu. Unisol gitu. Apa. Merupakan pasukan-pasukan elite Hasil modifikasi genetika Mungkin dicampurkan dengan Wyverian. Mungkin separuhnya. Maybe. Tapi bentukannya masih human gitu. Kita gak tau. Karena kan Wyverian terkenal Sebagai Makhluk yang Bentukannya kayak Rada-rada kayak manusia Tapi Span usianya lebih panjang Dan mereka rata-rata Sebagai hunter Itu Pro semua Contohnya semua kepala desa Kan rata-rata tuh Pensiunan Ini ya Pensiunan hunter Dan dulunya tuh punya legenda Masing-masing Gitu gitu kan Contoh lainnya itu kayak Yang dicerita Bloodbath Diablos tuh Mbak-mbak Ketua guild Yang di kapal Yang di Monster Hunter Double Cross Atau Gen Ultimate Nah dia juga Wyverian kan ternyata Dan Dan dibilang Dia jago Bisa ngelawan Devil Joe Dengan tangan terikat Sebelah ya Kalau gak salah Nah jadi Ada kemungkinan begitu Modifikasi genetika Dan player ini Adalah keturunannya Jadi Mungkin kalau di Dragon's Dogma Kita itu bisa disebut Sebagai apa ya The reason Orang spesial Punya kekuatan Maybe ya Kayak gitu Makanya kita itu Diembankan tugas Yang berat-berat Begitu Kira-kira Tapi kalau kita pikir-pikir lagi Kayaknya tuh menarik ya Cocok gitu Teorinya Kita ini orang Yang dikasih tugas Yang seharusnya tuh Rahasia Atau Seharusnya ini level Dewa Kok ke kita Terus Selalu menemui Orang-orang penting Terus kayak Di Monster Hunter 4 Kita tuh bahkan Lebih dulu Mengungkap Gormagala Ketimbang Keempat Ace Hunter nya Si Commander Julius Gunner Nadia Cadet Aiden Sama Ace Lancer Yang armor kuning Nah jadi Dan bahkan Ketemu sama Ini kan Boleh ketemu Sama Pemimpin Qatar Yang nyangkul-nyangkul Ternyata dia adalah Waifirian pemimpinnya Disitu Boleh ngobrol langsung Sama dia Diberitahukan Rahasia tentang Apa Pertanda bahaya dunia Syagarumagala Dan Dalam adur Ya kalau gak salah Aku lupa Dan salah satunya tuh Dan Salah satu lainnya Adalah Kenapa kita itu Bisa kuat di Ini teori lain ya Kuat di dungeon Adalah Dungeon itu Atau map itu Kan punya Bioenerginya Dari tanahnya Nah Orang-orang Spesial ini Elite-elit ini Ketika berada di tempat itu Mereka mendapatkan Extra Apa Bioenergi Dari alam Sehingga Memberikan kekuatan lebih Nah itulah hunter Jatuh gak patah Secara teori ya Secara apa Secara perkiraannya ya Jatuh gak patah Gak mati Senjata segede-gede gaban Bisa make Gitu-gitu Itu salah satu teori Jadi tubuhnya juga Kayak monster lain Bisa memanfaatkan Bioenergi yang ada di alam Entah dari tanah Entah dari udaranya Gitu-gitu Soalnya itu teori itu Terbukti di Falsrak Falsrak itu dia Makan dari Dragon Vein Dari tanah Yang tumbuh itu Molten Tigrex Tinggal di Great Forest Kemudian Dia sudah tua Tapi gak mati-mati Malah tambah kuat Walaupun gerakannya lambat Karena badannya besar Gitu Apalagi Macem-macem lah gitu Orochikirin Gitu-gitu kan juga tuh Efek dari alamnya Nah mungkin Hunter ini juga gitu Karena dia membawa Genetika khusus itu Ketika dia berada Di alam yang tepat Maka dia menjadi Bisa Memperoleh kekuatan itu Jadinya seimbang Nama monster Nah gitulah kira-kira Menarik ya teori Teman-teman Tadinya aku pengen Bahas ini tuh Sebagai bagian dari Great Dragon War Tapi kayaknya menarik Kalau kita taruh di Podcast dulu Buat Menunggu reaksi Dan komen Dari kalian semua Jadi gimana menurut kalian Teman-teman Siapa hunter Sebenarnya Siapa sebenarnya Player yang kita Mainkan selama ini Kok bisa mereka Begitu kuat Menjadi Apa ya Puncak harapan Dari seluruh warga desa Membawa perubahan Mengalahkan monster besar Sendirian Yang levelnya itu Adalah krisis Kalau kalian ada Punya teori lain Silahkan komen di bawah Kalau kalian setuju Gimana Tentang teori ini Yang mana aja Kalian percayai Teorinya Yang buat Dicocok-cocokin Dicocok-cocokin Thank you yang udah nonton Sampai di menit keberapa Gak tau nih 12 menit ya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Yang belum join member Silahkan join membership Karena kalian bisa ikut Membership polling Setiap bulannya Dan nama kalian akan muncul Di ending credits Cerita monster teman-teman Buat yang pengen dukung lebih Kalian bisa beli Merchandise channel Winterhunt Di link di bawah ini Namanya Kayama Merchandise Untuk sekarang itemnya Masih kaos-kaos aja Nanti aku akan tambah Dengan beberapa item lain Yang lucu-lucu ya Yang bagus juga Thank you Sampai jumpa di video Dan live yang berikutnya Dan podcast yang berikutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video